Oke selamat pagi teman-teman, oke untuk ceritain orang yang satu ini satu kehormatan buat gue karena apa? Teman-teman bersyukur gue mendarat di legacy ya, jadi ada di prudensial tapi ada di legacy teman-teman. Menurut gue itu satu hal, kenapa? Karena legacy itu lahir dan besar pendampingannya ini dari beliau ini teman-teman. Ketika legacy ada bagaimana kok Andre kita tahu bareng-bareng sama We Not Me ya, membangun culture di legacy itu orang di belakangnya teman-teman itu adalah orang yang satu ini. Jadi waktu gue datang ke legacy 2015 dan gue terkesima, gila-gila gue tuh aktif banget di gereja teman-teman ya by the way. Sampai gue bilang ini legacy kok bisa lebih gereja dari gereja ya, jadi gue gak habis pikir gitu loh kenapa kok bisa ada satu tempat kerja, istilahnya kan nih ya kita bisnis disini kita kerja gitu ya, tapi kok value-nya, nilai-nilainya tuh powerful banget ya. That's why waktu gue datang ke legacy gue bisa nge-click dan apa yang bagus even gue bawa waktu itu, gue terapin karena waktu itu gue banyak terlibat dalam kepemimpinan di gereja. Gue berkati orang-orang lewat materi-materi yang beliau bagiin ya. So teman-teman ternyata apa yang bagus, yang sifatnya value ketika dibagiin dan kita terapin dalam bisnis kita itu sangat powerful ya. Sometimes, sometimes teman-teman ketika dibagiin terus kemudian ini gue pake tapi kok API belum ada, omset belum ada, tenang aja teman-teman. Ketika lo fondasinya bener, lo udah ngakar bagus teman-teman ya, dan itu yang original dan kuat dan long last teman-teman ya. Nah itu udah gue buktiin, leader-leader disini udah buktiin. Kita itu berbeda ya salah satunya sekali lagi teman-teman, karena value, karena culture yang dibangun, ditanam oleh orang yang satu ini. Nah hari-harinya teman-teman beliau itu penuh dengan kesibukan ya. Ada banyak orang-orang yang terbantu hidupnya, agensi-agensi yang terbantu juga. Dan hari ini boleh nyempetin datang kesini teman-teman. Itu pasti investasi waktu luar biasa ya. Oke, tapi teman-teman bolehkah dengan bangkit berdiri, dengan sangat, dengan penuh kegep gempita kita sambut sama-sama. Kasamitun! Oke, senang sekali bisa kembali di tengah-tengah keluarga saya ya. Dan saya senang kalian semua, banyak orang-orang wajah-wajah yang belum saya kenal. Berarti Anda mulai mendapatkan partner-partner baru. Siapa yang baru pertama kali ketemu saya dan melihat orang botak ini? Jangan malu-malu untuk angkat tangan. Saya, lo, yuk ngapain lo ikut angkat tangan? Lo ikut botak. Hari ini saya ingin berbicara tentang feedback. Semua perusahaan melakukan upaya untuk mendapat feedback dari customer-nya. Bahkan dari karyawannya. Mereka invest sekian banyak waktu dan uang untuk mendapatkan masukan, mendapatkan umpan balik. perusahaan yang tidak melakukannya kebanyakan mereka tertinggal dan hilang. Zaman berubah. Di dalam pekerjaan Anda sebagai agen asuransi, apakah Anda membutuhkan feedback? Ada yang jawab? Anda butuh feedback? Oke. Kalau Anda butuh feedback, kasih tahu saya beberapa alasan. Silahkan angkat tangan dan kasih tahu saya mengapa. Relevant. Oke. Ada blind spot. Ada lagi? Refleksi diri. Koreksi diri. Oke. Hah? Review. Satu lagi. Hah? Masukan. Ya justru butuh masukannya kenapa? Dapat ilmu yang baru. Oke. Dan tentunya Anda bisa membuat ini daftar menjadi panjang sekali. Tapi kita harus jujur menerima feedback itu menyenangkan enggak? Menyenangkan kalau kalau membuat kita semuanya berbunga-bunga. Kalau ada unsur koreksi, ada unsur yang kita tidak lihat dan kita tidak suka melihatnya, kebanyakan kita menghindar untuk menerima feedback. Dibutuhkan keberanian, dibutuhkan keikhlasan, dibutuhkan teknik untuk kita menjadi pandai menerima feedback. Nah, pagi ini saya ingin berbagi kepada Anda beberapa poin. Mengapa feedback menjadi begitu penting? karena setiap orang, bukan cuma Anda, tetapi leader Anda juga butuh feedback. Dan feedback itu enggak melulu dari atas ke bawah atau dari samping ke samping, tapi kadang-kadang justru dari bawah ke atas. Nah, itu sebabnya perusahaan-perusahaan melakukan berbagai cara untuk mengetahui keinginan pasar, keinginan customer-nya. Mereka yang tidak melakukannya, mereka sombong, pongah, mereka pikir bahwa mereka market leader, mereka bisa menjual dengan sukses, tapi mereka lupa mendengarkan suara-suara, walaupun kecil, tapi itu penting. Nah, teman-teman, kalau kita kembali tentang feedback, sebenarnya gampang enggak dapat feedback yang jujur dari customer kita? Sulit. Anda dikasih foam isian, naik kereta, naik pesawat, restoran, Anda isi enggak? Kebanyakan kita mengaleskan isinya. Nah, kalau udah diisi, dikasih hadiah, kita isi. Langsung baik semua gitu ya. Dan enggak valid. Betul? Dan menurut teori marketing, di dalam service excellence, which is saya certified di situ, dikatakan bahwa satu orang yang puas, mungkin paling banyak dia bercerita paling banyak 10 orang. Kalau dia puas. Tapi mereka yang tidak puas, menurut survei, mereka berbagi lebih dari 80 kali. Ini survei, ini penelitian. Tentu dari zaman ke zaman penelitian ini terus bergeser kurang lebih-kurang lebihnya. Tapi yang pasti yang kecewa cerita lebih banyak dari yang puas. Nah, salah satu kunci dari kesuksesan Anda sebagai agent dan leader adalah mengenai masalah ini. Feedback. Nah, teman-teman, itu sebabnya kita perlu sadari dulu kenapa kita tidak suka menerima feedback. Karena kita semua butuh approval. kita senang dengan permen manis yang mengatakan kamu hebat, kamu keren. Dan ini semua permen yang manis. Tapi ketika ada yang memberi kepada kita informasi yang kita tidak suka, kita merasa tertolak. Dan kita merasa cukup sudah tertolak dari para prospek. Jangan lagi dong ditambahin. karena kita merasa sudah cukup. Nah, teman-teman, itu sebabnya pagi ini saya mau ajak kita menjadi mahir dan menjadi orang yang selalu minta feedback. Dan Anda mencari orang yang betul-betul bisa memberi feedback yang jitu. Karena feedback yang jitu itu sangat-sangat berharga. saya mau kasih contoh ketika saya menjadi seorang coach, lalu klien saya kita lagi duduk di mobil, ngobrol lah dia. Saya lupa kalau ini ngobrol. Saya pikir ini coaching. Karena apa? Karena memang sama klien yang satu ini gak gampang untuk kita waktunya ngobrol. Sementara saya coaching aja kadang-kadang udah saya kasih tau framenya gak boleh megang handphone, dia kadang-kadang masih megang. Jadi saya perlu ingatkan bahwa 60 menit ke depan please handphone-nya taruh. Kita coaching. Jadi karena jadwalnya penuh saya coaching direksinya, coaching manajernya, lalu dengan ownernya nih ke bandara di mobil. di antar saya. Karena gak ada waktu lagi. Dia curhat dan saya lupa kalau itu ngobrol. Jadi saya menggunakan teknik-teknik coaching. Di antaranya saya banyak bertanya. Saya bertanya, kalau kurang jelas saya bertanya. Lalu dia tiba-tiba mukanya kayaknya asem. Dan akhirnya dia ungkapin, kak, gue lagi rada kesel nih sama siapa? sama kasem. Oke. kasem bukan dengerin, gue lagi mau ngomong. Oh iya, oke. Saya sadar bahwa saya salah. Lalu saya bilang, oke, saya salah. Saya pikir ini adalah sesi coaching, padahal ini sesi curhat aja. Jadi saya duduk meneng, diem, yang mau tumpahin semua ya, silahkan. Nah, feedback seperti ini, feedback yang langsung, tapi jujur. Nggak enak, tapi lebih baik dia sampaikan. Daripada saya keburu terbang, dia masih kesel kan. Sampai check-in, dia tiba-tiba bilang, kak Sam, sorry ya tadi ya. Oke, saya bilang bahwa saya juga lupa memberi frame bahwa percakapan ini kita mau coaching atau cuma dengerin. Saya lupa. Sampai mendarat di Jakarta, rupanya dia masih gelisah, sampai besok paginya, dia akhirnya WA juga bahwa masih ada ganjelan. Lalu saya telepon, kita beresin. Nah, ini feedback dari customer. Feedback dari klien. Enak? Nggak enak. Tapi penting buat saya. Tapi saya lebih senang karena dia mau mengutarakannya daripada dia cerita ke orang lain. Dan kita bisa mengubah ya dari satu apa komplain menjadi kompliment. Ubahlah komplain ketidakpuasan orang menjadi kompliment dengan cara Anda belajar menerima feedback. Kenapa? Karena kalau saya menerima feedback itu dengan kasar, dengan cari alasan, makin jelek rapat saya. Tapi dengan saya menunjukkan sikap rendah hati dan menerima dan mengakui kesalahan saya, itu akan memberi value di dalam pekerjaan saya. Anda pernah dengar dulu Kemcik? Siapa itu yang punya cara pendekan? Bob Sandino ya. Pernah dengar? nama Kemcik itu mungkin buat generasi yang baru enggak tahu kali ya jenis apa itu ya. Jadi Kemcik ini ada di daerah Kemang. Waktu itu Kemang sangat sangat keren lah buat orang Jakarta ya. Daerah bule-nya gitu ya. Kutanya Jakarta itu daerah orang bule. Semua rumah disewa bule lalu butuh supermarket yang premium, butuh restoran yang premium. Nah Bob Sandino jual telur ayam. Dan dia bilang bahwa telur ayam kami segar baru keluar saya enggak sebut gitu ya dari anunya ayam. Dan dia berani jamin kalau sampai ada yang busuk satu tahun saya supply. saya lupa satu tahun atau satu bulan saya lupa. Tapi intinya dia supply sekian lama. Entah beneran ada yang busuk atau entah ada sabotase seorang tante-tante klaim bahwa telurnya ada yang busuk. Lalu si Bob Sandino melakukan apa yang dia janjikan. Dan sejak itu telurnya makin laku keras. karena si tantenya ini rajin ngomong. Rajin cerita. Eh gue digantiin lu bener lu telurnya segar. Jadi ubahlah komplain menjadi komplimen. Ya. Nah teman-teman jangan lupa bahwa kenapa di legacy ini atau agent asuransi kita butuh feedback. Sementara bisnis yang sifatnya manufaktur produk itu aja butuh feedback. Ya toh. Mobil Honda mobil Toyota mobil apa atau motor apa atau baju semua butuh feedback. Apalagi jenis industri kita. Mungkin sebagian besar Anda belum paham jenis industri kita ini industri bukan finance. Coba Anda bedakan. Ya. Sinar Mas Land. Ada si Putra Land. Ini bisnisnya apa? No. Developer. Developer property. Kata developer ini jangan dibuang. Mereka bukan jualan property Pak. Mereka mengembangkan property. Sehingga punya nilai tambah. Kalau cuma jual tanah namanya tuan tanah. Mafia tanah. Ya. Para developer ini berpikir keras. Tanah yang dia beli cuma 1 juta per meter. Gimana kalau saya develop dengan konsep dan desain per meter itu bisa jadi 10 juta. Dan bahkan akan terus naik harganya. Ini yang mereka pikir dan ini yang mereka lakukan. Yaitu develop. Mengembangkan. Tanah yang tadinya cuma sawah bisa jadi mall. Nilai tambahnya tinggi. Jadi hotel, jadi apartment. Nilai tambahnya dilipat ganda. Ya. Develop. Nah teman-teman lalu bagaimana dengan Ray White? Ini bukan si Ray yang rambut white putih ya. Tapi lu juga dulu pernah di Ray White ya? Lu jadi kalau pas ke Ray White lu jadi ini dong maskot. Jadi maskot. Dulu masih hitam ya? Nah kalau Ray White industri-nya Anda tahu nggak apa? Banyak orang pikir Ray White itu sama dengan Sinar Maslen, Ciputralen. Broker. Salah. Iya, ya agency, ya. Tapi kategori bisnisnya. Yes, jasa. Kita pakai develop lagi supaya Anda supaya Anda langsung tahu. Siapa? Develop people. Ray White tidak menjual rumah sebagai core daripada pikiran mereka. Kenapa? karena rumahnya atau apartemennya atau malnya sudah di sudah di develop. Ray White nggak usah mikirin. Barangnya udah ada. Tapi yang mereka pikirin apa? Orangnya. Bagaimana ibu-ibu bapak-bapak yang udah PHK, udah pensiun, anaknya udah pada gede, daripada nganggur di rumah, daripada gosip, bersosialita, kamu bisa pakai waktu kamu yang memang nggak banyak itu, tetapi kamu bisa develop. Nggak banyak. Ya mungkin kamu cuma sehari punya waktu 2 jam, 3 jam, karena tapi anak udah gede, udah lulus SMA, udah kuliah, suami kerja, ngapain lu di rumah? Ayo gabung ke kami. Kita develop. Dari ibu-ibu yang nggak ngerti rumah, nggak ngerti utara selatan aja nggak tahu, sarang ngitung meter persegi aja nggak tahu, ya, belajar. Cara ngomong nggak tahu, cara presentasi nggak bisa, bahkan ngatur waktu juga nggak ngerti, mau ngomong sama orang deg-degan, yang di develop adalah jadi teman-teman, kita ini yang namanya legacy, kita coret, legacy itu yang di develop bukan produk, dan yang di develop itu bukan income, income itu result, yang kita develop apa? People, jadi sama nggak dengan sekolah, sama, sama nggak dengan ITB, sama, jadi kita namanya ILB, Institut Legacy Bandung, ya, nah disininya anda boleh coret, ini menjadi prudent, ya, yang di develop apa? Yang di develop financial product, produk-produk finansial berkaitan dengan proteksi, kita berbeda dengan pro dalam arti kata kategorinya, berbeda, mereka akan berpikir pagi, siang, dan malam mengembangkan produk yang bakalan bagus dan terbaik, makanya anda jangan terlalu mikirin, anda nggak di situ soalnya, sepinter-pinternya kita, kita tetap nggak bisa menang dari mereka, mereka tiap hari mikir, para pimpinannya, yang kita harus mikirin tiap hari, bagaimana mengembangkan diri, tangannya gini, mengembangkan diri, jadi lebih baik, mengembangkan tim kita jadi lebih baik, dan itu sebabnya, kalau kita tanya Andre ini, sebenarnya GA owner plus kepala sekolah dia, leader-leader kalian adalah guru, dan kalian juga segera menjadi trainer, jadi guru, jadi mentor, oke, sadar? Jadi pertanyaannya, hal apa yang saya berkembang bulan ini? Kenapa? Karena kalau anda tidak jelas pertanyaannya, anda juga tidak jelas pekerjaannya. Saya mau tanya, kalau ada orang yang keluar habis konsernya si Taylor keluar, di wawancara, apa komentar anda? Apa yang mereka ucapkan? Keren banget. Apa lagi? Maaf. Salah lo itu. Yang kesitu bilang, bukan maaf, kok murah banget. Karena ada TV kan, malu dia kalau dibilang mahal. Terus apa lagi? AC-nya bagus, lampunya keren, sound system-nya perfect, betul ya? Dekorasinya asik, panitianya rapi, kita masuk juga tidak jembal-jembal, aman, tidak ada pencopet, betul? Itu namanya IO. IO itu produknya memang mesti begitu. Setiap orang yang keluar dari keluar dari apa? Dari sebuah konser yang diharapkan adalah kesan hebat, baik. semua orang yang diwawancara diharapkan feedback-nya oke atau gak oke terhadap pertunjukan, betul ya? Tapi kalau sebuah sekolah begitu keluar dari sekolah itu lulus, ditanyain bagaimana sekolahmu? Guru gua keren, AC-nya dingin, mejanya baru. Ya, 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 gua tahan-tahan akhirnya keluar juga. Gurunya cantik, tapi, tapi, tapi gua juga dulu SMP kalau guru cantik gua lirik terus. dan itu kejalan normal kan ya? Kalau guru cowok lu lirik bahaya loh. Ya, apa itu yang kita harapkan orang keluar dari sekolah? Lapangan parkirnya cukup, kantinnya, makanannya enak, sound systemnya bagus. Apa yang kita harapkan dari murid yang keluar dari sekolah? Yang kita harapkan, wah di sekolah ini dia berhasil membuat saya meningkat. Di sekolah ini saya bisa mengerti, kalau diajar itu ngerti, saya dapat ilmunya. Dan ketika saya bekerja, saya ternyata sudah cukup bekalnya. Begitu kan? Kalau ada yang mau komentarin, AC-nya kurang dingin, mejanya kurang baru, ya gak terlalu masalah sih. Lu salah, bukan sekolah lu. jadi, kalau keluar dari tempat ini, pertemuan hari Sabtu, di interview apa yang kalian komentari? Pembicaranya menginspirasi, acaranya seru. dua komentar ini menurut Anda ada di sini atau di sini? makanya saya paling sebel kalau pulang itu ada yang bilang, kasam, tidak tahu-nya bagus. Bukan itu feedback yang gue tunggu, yang gue pengen tahu, lu ngerti kagak? Lu pulang mau terapin apa kagak? Karena saya bukan lagi ada di sini. Tapi hari ini, pagi ini, saya datang di sini untuk apa? Untuk ada di sini. sebab yang saya develop adalah people. Nah, teman-teman, pastikan setiap acara selesai dari legacy itu, yang kita tanya, bukan sekedar keren. Bukan sekedar bersemangat. Ya, jadi kalau ada Muhammad Ali datang di gedung olahragas di Bandung. Nah, dia speech, dia cerita, dia cerita tentang masa kecilnya yang begitu susah sampai jadi juara dunia. Semua orang terharu loh. Yang jualan kacang juga jual tisu, 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 yang kacang, yang kacang, yang kacang. Ya tisu, ya tisu gitu kan. Semua terharu. Wah semua geleng-geleng kepala ajaib ya, luar biasa ya. Pulang semua bersemangat. Tapi berapa banyak yang mendaftarkan diri jadi petinju? Berapa banyak yang pulang kemudian tahu caranya menjadi juara dunia? Bagus gak event itu? Bagus. Tapi tidak cukup. Karena itu hanya menyentuh yang namanya mau. Yuk tangannya keluarin. Tahu, mau, mampu. Belajar sesuatu itu ada tiga. Tahu, mau, mampu. Belajar apapun. Dari yang hina sampai yang mulia. Nyopet, ya perlu tahu. Mau dan mampu. Nipu aja, lu mesti tahu caranya. Dan motif yang cukup. Dan mampu, mampu perlu latihan gak? Ya, lu kalau ngebohong baru dua kali, gak usah bohong yang gede-gede dulu. Mau nipu, mesti 10 ribu jam. Iya, itu ada teori 10 ribu jam. Anda bisa poker face mukanya. Yang mulia juga sama. Anda mau jadi seorang pemimpin yang bijak, yang saleh, yang memberikan contoh, butuh lama. ya. Nah teman-teman, jadi feedback dibutuhkan karena jenis industri kita adalah berkaitan dengan people. Dan setiap kita, setiap kita perkembangannya sama atau beda? Beda. Itu sebabnya teman-teman, hari ini saya mau kita mulai mengerti bagaimana caranya. yang pertama, kita perlu ngerti bahwa yang namanya feedback itu perlu Anda mulai dengan kata kita. Saya senang di sini ada kata we not me. Kita, bukan saya. Ketika Anda memberi feedback, Anda mesti sadar bahwa ini adalah kita. Jadi orang yang Anda beri feedback, Anda ada kecintaan. Kalau Anda memberi feedback cuma karena benci, hotel ini kayaknya kurang bagus nih air panasnya. Kasih feedback yang menunjukkan kejelekan hotel. Nah feedback ini diperlukan oleh hotel. Tapi feedback ini tidak terlalu berguna buat kita. Di dalam pekerjaan kita di sini dibutuhkan kata kita. Biasakan ketika Anda ngobrol dengan tim, dengan partner kanan kiri, dengan atasan, gunakan kata kita. Sering-sering Anda berkata sebagaimana kita telah putuskan ini planning kita. Dan sekarang kita berhasil mencapai seperti ini. Apa yang kita perlu perbaiki? Apa yang perlu kita evaluasi? Ownership terhadap ini sangat penting. Jadi jangan sekedar mengkritik seseorang seolah-olah orang itu jauh dan gak ada urusannya dengan Anda. Karena feedback bukan kritik. Feedback bukan sekedar tempat buang sampah kekecewaan kita. Feedback adalah tempat dimana Anda ingin dan memberikan cinta Anda kepada seseorang, kepada kelompok yang Anda beri feedback. Nah, itu sebabnya saya minta supaya kita jangan berkata bahwa ini bisnis Pak. Ya memang benar ini bisnis. Tapi mereka menjalankannya apa? Ini saya tulis saya ya. Sebut sama-sama? Nah, jadi Anda ya. Saya. Dan Anda punya partner. Partner punya lagi partner. Partner punya lagi partner. Biasanya kita diajarin supaya Anda cuma urusin yang direct Anda. Yang ini ya dia yang urusin. Yang ini ya dia yang urusin. Di dalam hal teknis. Ngisi-ngisi form. Bagaimana proses administrasi boleh kita delegasi. Tetapi di dalam hal developing people Anda jangan terlalu cepat. Paling sedikit Anda perlu melakukan proses beberapa level kebawah. Soal karakter. Karena karakter terbentuk dari kebiasaan. Kebiasaan itu terbentuk dari hal-hal yang Anda anggap penting. Kenapa kalau Anda nggak turun langsung berbahaya untuk masa depan Anda? jangan lupa ini adalah yang dipercayakan kepada Anda dari satu sisi ini adalah aset di satu sisi ini adalah berkah tapi di satu sisi juga tanggung jawab. Jangan cuma minta OR-nya saja tetapi tidak ada tanggung jawab. Lalu apa yang Anda kerjakan khusus tentang value karakter attitude Anda perlu turun kebawah. caranya gimana? Caranya ambil contoh kalau Anda turun ke P2 minta P1 udah pergi Anda sehingga apa? Sehingga Anda sekali dayung dapat dua dan setelah Anda dengan P2 selesai P2-nya pulang Anda ada waktu 10 menit dengan P1 tanya belajar apa tadi? lalu diskusikan ceritakan ke dia tentang mengapa begini mengapa begitu saya lupa minta maaf suara saya lagi ancur-ancuran ya jadi kalau salaman nanti saya gak salamin karena siapa tahu bisa menular ya tapi ini udah seminggu nah teman-teman jadi soal attitude soal karakter Anda perlu kebawah kebawah kenapa? karena kadang-kadang P2 ini lebih alpha dari P1 P1 gak bisa megang nih P2 disini domba disini harimau disini singa lah puyeng lah si P1-nya ya Anda doang turun bantu khusus tentang karakter attitude dan hal-hal yang berkaitan dengan value supaya Anda punya masa depan yang setuju bilang yes ya tapi sekali lagi kalau Anda lagi turun ke P3 ajak ngomong P1 P2 ikut diusahakan dan Anda kalau menjadi P1-nya diajak oleh leader Anda please Anda ikut Anda akan belajar banyak jadi kalau Andre lagi ngomong nih sama siapa sama Tony Tony bawanya Sherly nah Sherly ikut supaya apa supaya Sherly bisa belajar dan ini Anda bilang tapi kan membuang waktu eh siapa bilang buang ini justru tidak buang ini justru menggunakan waktu dengan sebenar-benarnya karena kita developing people jangan nanti udah kebakaran disini baru Anda teriak-teriak teman-teman ketika kita bicara dengan P2 Anda bisa mengedifikasi P1 sehingga P1 punya muka punya otoritas punya hawa untuk mimpin P2 begitu juga kalau Anda ngomong dengan P3 Anda edifikasi kakeknya dan partner orang tuanya dia sehingga Anda berkata walaupun leader kamu ini masih baru termasuk tapi please kamu respect kamu hormati apa yang mereka ngomong sehingga apa sehingga P3 udah dengar bahwa dia ini ngkong kita membah kita yang mengajar susah kan kalau P2 bilang lu nurut dong sama gue susah gak ngomong ke P3 P2 ngomong eh lu mesti nurut sama gue susah kan P1 juga ngomong ke P2 susah kan Yuswa atasannya siapa leadernya kok Edo susah Edo bilang sama lu lu mesti dengerin gue susah nah diatasnya Edo siapa kok Ande Ande lagi ya Ande yang ngomong lu mesti dengerin lu Yuswa tuh kan tuh kan bener biar aja dok dia ditekuk lu sama ditekuk ke Ande lebih sakit dia lu belum aja oh malah sebenernya Yuswa dibawa gak langsung ya bukan direct ya P5 P6 Yus lu lu mesti kamsih sama Edo kalau lu udah nobody child kamu next link lagi next link ajak gue ajak gue nah saya gak mau perpanjang disini tapi kalian bilang yes disini oke kalian mau lakukan jangan anda bilang gue mau direct gue gak mau orang-orang tergantung dari gue emang-emang enggak tapi tetep ini namanya pembinaan manusia mesti berjalan seperti ini karena gak mungkin kita rekrut 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 tau-tau semuanya bagus gak mungkin dan bertumbuhnya manusia itu butuh waktu jadi kita perlu sabar karena yang kita bina adalah manusia kalau tanah di develop cuma butuh kertas butuh hitung-hitungan butuh pelajarin marketnya selesai tinggal cari dana dari investor tapi kalau manusia enggak anda dapat 10 10-nya bisa beda-beda ya anda mau sukses punya tim yang besar bersabar untuk ini ya nah jadi yang kedua yang kedua sekarang tekniknya ya tadi bahwa kita butuh kita yang kedua kita butuh teknik ini skill yang anda butuh ya keterampilannya yang pertama anda perlu membangun relationship pastikan pastikan sebelum anda memberi feedback kepada partner anda pastikan anda sudah membangun di licensip yang cukup kenapa karena anda perlu pastikan bahwa orang ini sudah ready untuk menerima feedback kalau orang belum siap menerima feedback kita kasih gak ada gunanya perlu kita siapkan dia untuk siap menerima feedback salah satu pertanyaannya kita bertanya apakah kamu bersedia kalau kak Andre memberi feedback kepada kamu kak Victor memberi feedback buat kamu apakah kamu inglas kamu bersedia mungkin feedback yang saya akan sampaikan bikin kamu gak nyaman tapi apakah kamu bersedia seperti itu nah teman-teman itu sebabnya feedback itu memang gak cuma satu arah ke bawah tapi kadang-kadang justru kita dari atasan minta feedback seringkali kita ini satu arah saja nah salahnya disitu kata kita ini ini artinya dua arah jangan sungkan untuk kita minta orang yang kita pimpin itu feedback penting sekali teman-teman penting sekali ya saya pernah punya pengalaman membina anak remaja setelah setahun hasilnya gak begitu bagus lalu saya sadar bahwa saya tidak mengerti anak-anak SMP ini butuhnya apa setiap minggu saya kasih pengembangan diri lalu mereka kayaknya kok ya mereka sih yang datang asik aja tapi jumlahnya ya tujuh orang aja lalu kemudian saya sadar saya belum tahu apa yang mereka butuhkan jadi setiap kali saya bikin sesi saya kasih kertas sobekan saya kasih lima pertanyaan aja jangan tulis nama saya tanya mereka satu topik uang jajan tulis uang jajan yang diberikan orang tuamu pakenya buat apa menurut anda cukup atau kurang dan sebagainya apakah anda nabung terus minggu depan saya kasih pertanyaan tentang nyontek saya tanya minggu depan saya kasih pertanyaan lagi lima aja semacam assessment quiz saya tanya menurut anda anda udah mulai pengen pacaran belum ya kalau pacaran anda pegang apanya cium apanya silahkan anda tulis sebenar-benarnya supaya saya tahu perilaku anak-anak SMP ini pernah terekspos dengan pornografi atau enggak ya enggak enggak itu Yoh Yoh tuh lagi ingat masa mudanya lagi itu Kayo enggak ada di kelas gue jadi dia mau jawab sekarang nah sejak itu saya menyampaikan tentang pengembangan diri base kepada data-data yang saya lihat makanya kemarin saya ngobrol sama Andre tentang anda akan diminta untuk memberikan feedback khusus tentang rekrutmen karena kita karena kita tahun ini memang sedang meningkatkan rekrutmen saya enggak bilang memfokuskan ya meningkatkan kenapa kita memang perlu jual perlu mahir lalu kemudian kedua perlu nge rekrut dan sekarang kita perlu meningkatkan kemampuan rekrutmen dan tentu hasilnya mau dilihat nah kalau hasilnya belum begitu bagus kita perlu melakukan survei salah satu surveinya feedbacknya adalah kita pengen tahu bahan mentah yang kalian prospek itu bahan mentah yang sehat medium atau kurang sehat kalau sehat itu enggak rawat jalan tapi sehat prima orang yang prima itu seperti apa siap untuk belajar siap untuk berubah siap untuk bekerja kayak Darren tadi gemeter-gemeter juga siap 3 jam juga iya jadi gue bayangin si om itu lagi tadi nonton TV sambil mikir gini gue bener atau dibohongin ya gue kalau jadi lu gue bayangin ya dulu masih muda kayak lu kayak gue gak berani punya keberanian itu ya gue gak punya keberanian itu jadi gue jempol dan lu nanti ketemu om itu bilang om tampang saya masih begini masih gemeter-gemeter tunggu om 1-2 tahun om dan om nanti kalau pas ngeklaim gue udah oke banget kau gitu ya ini kan baru beli ya nanti ngeklaimnya nanti kan jangan cepet-cepet objek dan omnya pasti bilang amin gak mau cepet-cepet ya ya jadi teman-teman ketika kita ini apa mengetahui bahwa feedback ini perlu relationship kita betul-betul bisa enak ngobrolnya ya dan anda juga punya wibawa untuk ngomong sekali lagi relationship ini penting banget bangunlah hubungan yang dari awal sudah jelas bahwa anda akan memberi feedback jadi kalau ada seseorang yang anda rekrut atau cucu anda atau buyut anda mulailah sekarang biasakan bahwa menerima feedback dan memberi feedback itu adalah sesuatu yang wajar disini ya nah contoh lagi kembali ke rekrutmen kalau anda nge-rekrut orang-orang yang memang siap kerja tapi masih gemeter itu artinya gak masalah karena dia mau kerja tapi kalau ada orang yang dikit-dikit aduh gue gak bisa kak aduh gue gak bisa oke tapi kamu mau gak untuk bisa lu saya bantu kamu mau gak nah kalau orang ini ada sejuta alasan jangan dikejar udah jelas-jelas kok nolak ya ibarat ada wanita cantik udah jelas-jelas nolak anda yaudah dong jangan diuber terus ya kita masih banyak yang lain jadi teman-teman kalau anda ngeprospek orang-orang yang rawat nginap kondisi mentalnya anda akan buang energi loh saya gak bilang anda gak perlu ngurusin orang-orang ini saya bilang sama Andre kalau udah se-levelnya Andre kasih kuota lah beberapa orang yang memang kasusnya pribadinya perlu rawat nginap gitu ya Victor boleh lah beberapa orang aja tapi jangan sepuluh rambut makin putih dia yes dua tiga orang cukup tapi di level anda yang masih terus berjuang ya jangan dong anda nanti kedodoran ya bagaimana yang rawat jalan oh yang rawat jalan masih bisa ya artinya orang ini kadang-kadang masih ngeyel kadang-kadang masih belum mau masih bangunnya siang melulu masih suka main game ya tapi kok kelihatan matanya berbinar nih ada semangat nih oke kita rekrut ya nah nanti detailnya Kak Andre akan jelaskan ke kalian kita butuh informasi feedback dari anda supaya bisa dianalisa ya feedback selalu dibutuhkan untuk analisa ke depan saya gak mau Andre dengan We Not Me main instinct kayaknya kita dapetnya oh is dapet dari mana loh angkanya gak jelas kok ya kita mau jadi legacy lebih ilmiah lebih akademik di dalam mengelola data setuju ya supaya kita menjadi agency yang bisa developing people dengan lebih efisien yang setuju bilang yes yang kedua care jadi ketika anda memberi feedback anda perlu punya hati yang peduli bukan lempar batu bukan sekedar curhat saking keselnya anda dengan orang itu jangan anda care seperti orang itu adalah dirimu sendiri misalnya ketika anda berkata A namanya si A A saya lihat bahwa kamu kondisinya kadang-kadang semangat kok kadang-kadang hilang ya semangatnya saya boleh gak tahu sesuatu yang mungkin terjadi dalam diri kamu nah jadi sebelum kita beri feedback gunakan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia merasa kita peduli ya jangan langsung kita tembak jangan yang yang tiga feedback itu selalu sensory base sensory base ini bukannya main reading kayaknya kamu gak gitu semangat lagi ya akhir-akhir ini kayaknya saya lihat kamu kok kayaknya maksudnya apa dari meeting yang kita adakan 20 kali kamu cuma datang 5 kali nah ini sensory base ketika anda lagi melakukan cool call saya kok melihat kamu ada kata-kata yang saya catat nih kasih feedback ketika anda ngomong sama new partner saya lihat buka kamu figure apa gesture kamu kok kayaknya kurang menyenangkan kasih feedback sensory base apa yang dapat dilihat apa yang dapat di apa yang ada di angka jangan pakai mind reading gue duga sih ya lu akhir-akhir ini jangan duga jangan judgment dan jangan juga kita ini melakukan evaluasi yang disebut evaluasi dalam NLP itu kata baik bagus keren itu evaluasi ih presentasi kamu tadi keren presentasi kamu bagus kita belajar untuk lebih tepat bagus dibanding siapa ih keren lu bagus dibanding cucu gua lu jangan bangga dulu kalau gua bilang bagus dibanding siapa dibanding cucu gua bagus itu dibanding siapa dengan ukuran apa ya jadi teman-teman kalau anda mau bilang bagus anda perlu lengkapi presentasi anda hari ini jauh lebih bagus dibanding presentasi yang minggu lalu tadi siapa yang jadi MC Vivi Arya gua tau Vivi ya jadi Vivi kamu tadi jadi MC menurut saya kamu bagus dibanding waktu penampilan kamu terakhir nah jadi itu kata-kata baru namanya valid sementara teman-teman kalau ada feedback yang bilang menurut saya sih jelek ya kamu jadi MC anda perlu jaga dirimu jangan sampai biarkan kebodohan orang itu melukai anda jadi kalau ada yang bilang lu kok jelek anda jangan terlalu pikir dibanding siapa ya kalau dibanding toko yang ganteng sekarang siapa jaman saya kan Alain Delon gitu ya udah kuno banget gak ada yang tahu ya oke jadi yang keberikutnya adalah relevan 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 ini artinya anda base kepada outcome ketika anda memberikan feedback serta bahwa yang anda sampaikan ini adalah sesuatu yang bisa ada outcome nya contoh misalnya saya melihat kamu punya baju ketika presentasi kok kayaknya kurang bergaya profesional ya agak terlalu funky terlalu apalah ya gak gak seperti terlalu casual terlalu casual nah ini sesuatu yang relevan karena kita ketemu dengan nasabah-nasabah gak semuanya orang anak muda tapi kebanyakan juga yang punya duit adalah orang-orang yang ada umur mungkin kamu perlu punya alternatif nih kalau kamu ketemu klien yang yang punya level tertentu pendekatannya dengan pakaian yang seperti ini ya nah itu relevan yang berikut actionable bisa dilakukan actionable Anda perlu tunjukkan step by stepnya kebanyakan di dalam agensi saya lihat para leader itu kurang menunjukkan step by stepnya misalnya ketika kita menginta teman-teman buat daftar nama terus bikin janji itu tidak telaten untuk step by stepnya contoh begitu Anda bikin daftar nama Anda perlu kategori sebenarnya kategori A B C D E ini orang kelas A atau kelas B atau kelas C kenapa? karena kalau Anda mau bikin janji tiap level ini beda caranya nah ini salah satu yang mungkin akan kita perlu pikirkan nah mengenai waktu time kalau sesuatu yang sifatnya praktek misalnya tadi si Vivi jadi MC kalau Andre atau siapa mau kasih feedback mesti selesai acara ini langsung dikasih feedback jangan tunggu minggu depan karena Vivi ini gue udah lupa Vivi tadi saya catat kamu bilang luar biasanya ada 200 kali Vivi mungkin tolong dikurangin jadi 20 kali aja ada orang yang di depan bonggung luar biasa terus kan nah itu arti Anda butuh butuh memberikannya langsung tapi sesuatu yang sifatnya attitude itu Anda perlu waktu yang siap untuk Anda ajak diskusi empat mata nah masalahnya para leader kadang-kadang takut untuk lakukan itu sebabnya hari ini saya encourage Anda mulai dulu membiasakan diri pakai kata kita kemudian Anda belajar dulu memberikan yang teknis-teknis feedback teknis nanti Anda mulai meningkat feedback yang attitude feedback yang sesuatu yang menyangkut inner kita ya dan terakhir ketika kita menerima feedback ini para penerima feedback frame apa yang ada pada kepalamu benakmu itu menentukan attitude Anda kalau Anda menemuk frame-nya adalah aduh gue salah lagi ini ya akan jadi sesuatu yang tidak menyenangkan itu sebabnya frame-nya yang perlu kita catat ini bukan soal diri bukan soal being tapi ini soal doing itu sebabnya yang memberikan feedback pun mesti ngomong yang saya akan sampaikan ini bukan tentang dirimu ya tapi tentang apa yang kamu kerjakan apa yang kamu katakan dan Anda yang menerima juga perlu punya frame dia bukan lagi mengkritik diriku tapi dia sedang mengoreksi apa yang saya lakukan ingat ini sering banget dilupakan walaupun tahu ya dan yang kedua Anda perlu convert ubah apapun yang disampaikan oleh pemberi feedback kalau salah Anda ubah jadi sensory base misalnya V tadi kamu kayaknya kurang bagus ya jadi MC oke kak terima kasih masukannya yang kasih feedback ini salah caranya dia bilangnya V kayaknya kamu tadi kurang keren deh oke kak saya senang menerima feedback tolong saya supaya saya bisa lebih baik hal-hal apa yang kakak lihat yang kakak denger yang perlu saya perbaiki convert menjadi sensory hati-hati ya disini yang seringkali kita ini jadi baper karena kita bilang dia mah kasih feedback ke saya selalu jelek melulu ya dia sentimen ya mas saya nah jadi kita perlu mengerti bahwa ini sebuah perjalanan semakin mahir kita menerima feedback mendapat feedback dan mengunyah feedback itu dijadikan sesuatu perbaikan saya yakinkan anda itu adalah suatu peningkatan yang anda mestinya bayar mahal mestinya anda yang bayar yang ngasih feedback sekarang saya mau nanya anda kalau ke dokter cari dokter yang baru lulus atau dokter yang udah lama kenapa yang lebih pintar yang mana seharusnya yang lama ya teman-teman guru yang baru lulus ngajar sama guru yang udah pengalaman 20 tahun mestinya yang udah lama ya betul ya kok bisa guru ini disebut lebih pintar karena udah lama karena guru ini justru jadi murid dan murid jadi guru jadi guru ini menjadi lebih pintar belajar dari siapa dari murid tapi hanya guru yang mau menerima feedback sayangnya saya menemukan guru-guru yang tidak pernah berubah karena tidak pernah mau menerima feedback pagi ini berapa banyak yang mau sukses berapa banyak yang pasti anda selalu mencari feedback katakan saya oke selamat berhasil sukses dan sehat selalu saya kembalikan thank you asam bolehkah dengan bangkit berdiri kita berikan tepuk tangan paling meriah buat kasam thank you banget kasam thank you banget kasam wow oke thank you karena ceritanya kasam itu asik oke karena ceritain filosofikalnya dulu dan ada praktikalnya membantu kita ngerti filosofisnya kenapa perlu punya feedback dan cara-cara yang praktisnya yang menurut gue asik banget sehingga kita ini paham bahwa waktu kita dikasih feedback bukan tentang diri kita tapi tentang apa yang kita lakukan bukan untuk menyerang kita tapi justru untuk membangun kita oke sekali lagi bolehkah kasih tepuk tangan paling meriah dong buat kasam wow oke silahkan duduk wow pas banget kalau teman-teman masih aware minggu kemarin kita punya sebuah hal yang dia akhirnya memang berhubungan banget dengan feedback ada yang masih inget kah ada fotonya ini akhirnya ada fotonya dia akhir minggu kemarin sharing kita punya sebuah projek dan projek ini bikin saya ketemuan sama Ian mana Ian yang tadi ya Ian yang Glenn Ian sama Johan Janjian dan pas kemarin gue ngeliatin Victor sempet nulis siapa aja yang mau ngobrol sama Victor kayaknya ada delapan kalau gak salah ya banyak banget yaitu minggu kemarin kita beres dan kita ceritain sebuah projek kita yaitu 3 body problem yaitu ini film sebenarnya dan kita bilang jangan-jangan problem hidup kita bisa diselesaikan ketika kita punya bukan somebody ya tapi 3 body yang bantu kita nge-review bantu kita ngasih feedback ya bilang kiri-kanannya I love feedback oke karena ini banyaknya orang Bandung ada yang online saya tahu saya suka naik sepeda pernah naik sepeda dan nasabah client kita juga begitu masuk ke Pascal Hyper gue masuk lewat belakang ada sebuah pemandangan yang gak wajar ada sebuah tempat yang belum buka tapi udah ngantrinya mungkin 20 ngantri ada yang tahu gak itu apa Burger BBMB lah BBMB Burger nah itu oke jadi satu kali gue pernah nanya sama si Kote Edi ini gue pernah nanya kok kan dia itu PY buka bisnis buka bisnis dan akhirnya growing 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 oke lu lakuin apa sih kok bisnisnya Ndre ini bagus ini dia bilang begini Ndre setiap hari gue telepon PIC yang di cafe tersebut gue telepon dan gue nanya Ndre eh ada komplain apa pas gue denger itu rada gak biasa tuh maksudnya gimana kok ada komplain apa iya jadi gue denger gue cari tahu ada komplain apa dari customer dari orang makan dari karyawan komplainnya apa rada gak biasa ya karena menurut gue entrepreneur gue pikir gak suka tuh sama cara yang begitu ternyata yang dia fokusin setiap harinya dia adalah Ndre kalau bagus ngapain gue tahu tapi kalau ini komplain ini ngebantu gue tahu oh ini ada customer nunggu 30 menit oh ini ada makan yang kelamaan oh ini ada kue yang basi jadi pas gue dengerin itu ih bagus banget ya jadi setiap harinya dia dia punya sebuah tadi kasam buka dengan bagus keberanian ya berhadapan dengan fakta bahwa ini ada yang gak bagus oh that's why no wonder ya karena dia punya keberanian dia punya terus menerus dia mau improve sehingga tadi pagi ngeliat antriannya udah panjang dan cukup berhasil maksudnya dari segi makanan dia cukup berhasil jadi hal yang hari ini diceritain sama kasam ini bukanlah cerita yang sekolah kita dulu oh ini sebuah pelajaran kuliah gitu ya saya pikir ini asik banget karena kita sebagai leader sebagai pribadi sebagai suami sebagai istri sebagai anak kita punya sebuah cara untuk kita di akhir minggu kemarin kita bilang ada buku namanya Paul Arden dia seorang head di sebuah advertising company Saaci-Saaci di UK dia bilang bahwa setiap kali gue bikin karya ask for a slap in the face dia bilang oke mintalah buat tamparan di pipi oke you will live sakit sebentar sih tapi you will live kata dia jangan minta buat pujian oke beberapa kali di win at me kita buka sebuah momen untuk kasih masukan dong sama Andre beberapa masukan gampang saya tau masukan dari Riko gue ceritain ya itu kayaknya dua minggu tuh gue masih rada dung-dung dua minggu tuh masih rada kesel si Riko ini tau apa Riko Riko gitu ya kurang aja Riko 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 aduh tapi hari ini saya boleh di improve dari masukan masukan yang itu jadi buat kita semua yes kita punya sebuah semangat yang bagus yes kita punya harapan yang bagus tapi kalau kita terus menerus nabrak tembok kita terus menerus kayak lalat yang suka mati di di depan kaca karena dia pikir kalau dia terus menerus coba ya dia pikir kepalanya lebih kuat coba terus coba sebuah masukan yang terus kesan baik tapi kejam juga sebenarnya ketika orang yang lakuin 10 kali gagal 30 kali gagal dagang siomai 5 tahun belum berhasil dan masukannya adalah cobain lagi ya tenang aja coba terus seringkali mungkin itu bukan jawabannya ketika kita punya bisnis di tempat lain dan apa yang kita lakuin gak ngasih kita sebuah ekonomi yang bagus gak memberikan kita sebuah pilihan-pilihan untuk kita punya uang lebih bagus buat anak punya keuangan yang lebih bagus saya pikir sebuah hal yang baik ketika leader-leadermu teman-temanmu akhirnya ngajakin ke bisnis ini oke bahwa mungkin di tempat lain waktu kita coba terus sebuah bisnis yang mungkin bisnisnya udah lagi sunset mungkin kerjaannya itu bukan kerjaan yang bisa ngasih lu financial freedom di tempat ini kita punya ngejar sebuah financial freedom apa itu financial freedom yaitu kita terbebas dari kekayaan yang ekstrim terbebas dari keterbatasan yang namanya kemiskinan kita punya choice oke kita punya choice kita gak terbeban karena bebas keuangan sehingga hidup kita jadi males-malesan tapi kita boleh ada boleh ada jadi kalau di tempat lain bertahun-tahun kita coba saya mau welcome buat teman-teman yuk kita uji bareng di bisnis ini oke kita boleh kita boleh punya yang namanya financial freedom kita boleh punya yang namanya kebebasan dalam hal keuangan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih